Bara akan memaafkan Rianti dan akan tinggal bersama Rianti jika Rianti mau untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian dan mengakui kesalahannya atas kematian dan kecelakaan yang sudah dia perbuat terhadap Isabella. Apakah itu kesepakatan yang akan mau diambil oleh Rianti atau gimana nih sebaliknya? Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Akhirnya Ferdi mengetahui kalau sebenarnya dalang dibalik kecelakaan yang menimpa kakak kandungnya adalah Rianti. Di sini Ferdi benar-benar sangat amat emosi ya guys ya. Dia benar-benar meluapkan kemarahannya kepada Rianti dengan membanting semua perabotan yang ada di rumahnya Rianti karena memang dia udah sekesal itu. Dia tidak percaya kalau Rianti benar-benar setega itulah sama dia dan sama Isabella khususnya. Dan tentu hal ini sangat amat tidak bisa dimaafkan apalagi sama Ferdi. Ferdi ini kan susah banget untuk melupakan si Isabella ini ya karena kan dia baru tahu kalau Isabella itu adalah kakak kandungnya. Nah kemudian ya dia benar-benar merasa ya orang yang sedarah dengan dia kemudian yang sangat amat tulus sayang sama dia itu ya cuma si Isabella doang. Jadi ya di saat Isabella sudah pergi untuk selama-lamanya ya dia jadi berpikir ya gak ada lagi orang yang bisa menjaga dia. Tidak ada lagi juga orang yang bisa dia jaga, dia sayangi dan orang yang tulus mencintai dia sebagai seorang adik. Bahkan sudah berkali-kali dia melakukan kesalahan tapi Isabella bukannya membiarkan Ferdi begitu saja tapi dia mencari cara agar bisa membuat Ferdi ini berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Itulah yang diinginkan oleh Isabella terhadap Ferdi. Jadi dia gak mau kalau Ferdi ini berubah menjadi orang yang jahat seperti yang sudah ditanamkan dari kecil oleh ibunya, ibu Siska. Dan ya mudah-mudahan saja nanti kita lihat deh ya. Kira-kira menurut kalian apakah setelah ini Ferdi ini akan seperti apa yang diinginkan oleh kakaknya Isabella? Akan dekat dengan Saleha Nando Barra? Atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Tapi sayangnya ya dia masih gampang tersulut emosi nih guys. Dia masih mudah juga untuk dikendalikan oleh Dita. Sebenarnya Dita ini benar-benar licik sih. Sebenarnya dia sih yang paling licik banget ya guys ya. Coba deh kalian pikirkan. Padahal dia tuh miskin ya. Tapi dia gampang dan mudah sekali untuk mengelabui pikiran-pikiran Rianti, Siska, bahkan Ferdi nih. Di episode kemarin tuh kan Ferdi benar-benar harus membalaskan dendam kepada Rianti. Tapi dia mudah saja terpengaruh dengan omongannya Dita dengan ya mendapatkan kesepakatan juga lah antara mereka berdua. Kalau Ferdi bisa berhasil menghabisi Saleha, ya si Dita ini juga akan berhasil menghabisi Rianti. Tapi memang mereka sama-sama gagal ya untuk menghabisi Saleha dan Rianti ini. Karena memang ya mungkin bukan takdirnya juga untuk mereka menghabisi nyawa dari Saleha dan Rianti. Tapi ya tetap aja itu adalah hal yang salah kan sebenarnya. Salah untuk Ferdi nih sebenarnya nih guys. Karena udah tau kan Ferdi ini dia kecewa dengan Rianti yang sudah membuat kakaknya meninggal dunia. Tapi kenapa dia malah bersepakat dengan Dita untuk menghabisi nyawanya Saleha. Padahal kan dia tidak bisa memungkiri juga ya. Kalau Saleha ini benar-benar bisa menjadi sosok penggantinya Isabella. Sampai sekarang tuh kan dia masih belum menyadari tentang hal tersebut. Tapi nanti kita lihat deh apakah sebentar lagi lambat laun cinta dari Saleha ini akan masuk ke hatinya Ferdi atau enggak. Karena kan memang Saleha ini sudah berkali-kali dimimpikan oleh Bella. Kemudian Bella juga selalu menitipkan Ferdi kepada Saleha. Kemudian ditambah lagi dengan Ferdi yang merasa kalau Isabella ini hidup di matanya Saleha. Karena kan memang matanya Saleha sekarang memakai matanya Isabella ya guys ya. Dan itu satu-satunya organ milik Isabella yang ya terlihat masih utuh dan hiduplah. Yang memang sedang dipakai oleh Saleha sampai mungkin nanti Saleha meninggal dunia. Dan mudah-mudahan saja nanti Mimin sangat amat berharap kalau Ferdi bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi. Karena Mimin yakin apa yang dikatakan oleh Bella itu adalah benar. Sebenarnya Ferdi ini adalah sosok yang sangat amat baik. Asalkan dibimbing oleh orang yang baik juga. Kalau dia dibimbing oleh sosok Siska yang sejahat itu ya pastinya dia juga bakalan jahat dan terbukti. Sampai saat ini dia ya masih jahat. Tapi kalau dibimbing oleh Isabella kemudian seperti Nando, Saleha ya pastinya Ferdi akan menjadi sosok yang baik. Bahkan mungkin jauh lebih baik dari Barra. Bisa jadi aja kan semua itu terjadi. Nah jadi ya mudah-mudahan saja sebenarnya Ferdi ini akan bisa mengungkap semua fakta juga. Karena kan kalau Ferdi menjadi orang yang baik dia akan jujur kepada Pak Rahmat. Kalau dia itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat. Dia sengaja disuruh tutup mulut oleh Siska. Karena memang Siska sangat amat mengharapkan warisan dari Pak Rahmat yang agar tidak diberikan kepada Nando semuanya. Kemudian ya Ferdi pun juga merasa dia harus mendapatkan warisan tersebut juga. Karena memang dia ya bingung juga nih kalau dia tidak mendapatkan uang atau apapun dari Pak Rahmat. Ya tentu hidupnya juga bakalan ketar-ketir nih nantinya. Tapi itu semua kan kalau Ferdi berpikiran buruk ya guys ya. Coba aja kalau Ferdi berpikiran baik. Pastinya dia tidak akan membutuhkan uang atau warisan dari Pak Rahmat. Karena walau bagaimanapun ya rejeki gak akan ketukar juga. Sebaik-baiknya sejahat-jahatnya Ferdi kalau memang rejekinya memang untuk Ferdi ya pasti Tuhan akan memberikannya kepada Ferdi. Begitupun sebaliknya kalau mungkin ya Ferdi udah baik. Tapi memang rezeki Ferdi bukan di tangannya Pak Rahmat ya Ferdi pastinya bakalan legowo juga untuk menerima semuanya ya kan. Jadi ya sekarang Ferdi ini harus sadar kalau dia itu hanya dipermainkan selama ini oleh Ibu Siska. Ibu Siska ya mempermainkan Ferdi menggunakan Ferdi dalam tanda kutip hanya untuk mengejar harta warisan dari Pak Rahmat saja. Dan sampai sekarang Ferdi tidak menyadari tentang hal itu. Karena memang Ferdi ini ya terpengaruh oleh Siska terpengaruh juga oleh Gania dan Dita yang sekarang menjadi istri dan mertuanya ya agar bisa merebut harta-harta tersebut. Bahkan sebenarnya Dita kan juga ya ingin mengambil 12% dari harta si Ferdi ini nih guys. Nah jadi dia mau mengandalkan segala macam cara lah untuk bisa mengambil harta tersebut dari warisan yang sudah diberikan oleh Pak Rahmat terhadap Ferdi. Jadi dia akan melakukan segala macam cara juga agar si Pak Rahmat ini tidak mengetahui sampai nanti pembagian warisan kepada Ferdi dan Nando. Kalau Ferdi itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat. Dan jujur agak kecewa juga sih dengan Ferdi yang hampir saja mencelakai Saleha kembali ya guys ya. Karena memang dia tersulut emosi. Dia berharap kalau si Rianti bisa meninggal dunia di tangannya Dita. Sedangkan dia ya bisa menjalani kesepakatan dengan Dita untuk menghabisi nyawanya Saleha. Ya emang sih gagal nih usaha mereka. Tapi ya tetap aja. Apa coba yang ada di pikirannya Ferdi ini kan? Karena ya harusnya dia itu udah diingetin berkali-kali. Kemudian dia juga udah merasakan kehilangan yang luar biasa terhadap Isabella. Tapi dia gak ada merasa ya sadar gitu walaupun sebentar walaupun sedikit. Kalau sebenarnya emosi dia tuh gak bisa dia kendalikan. Dan untung saja di saat dia hampir menghabisi nyawanya Saleha. Si Isabella ini muncul untuk meminta kepada Ferdi agar Ferdi bisa mengendalikan diri dia. Agar Ferdi ini juga tidak mempermainkan hati dia juga lah. Karena walau bagaimanapun kan Saleha ini dia merasa sudah mulai sayang juga nih terhadap sosok Saleha ini. Dan ya kalau dia mencelakai Saleha ya sama saja dia mencelakai Isabella. Yang selama ini selalu berusaha dia jaga, selalu berusaha dia sayangi dan cintai. Dan sekarang si Bara kan juga udah tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Rianti terhadap Isabella. Jadi ya kalau bisa Ibu Rianti cepetan deh sadar sebelum terlambat. Gak ada waktu terlambat sih sebenarnya. Tapi kalau udah keburu selalu dikendalikan oleh amarah ya tentunya bakalan sulit juga nih hidup Ibu Rianti ke depannya. Sebenarnya Ibu Rianti ini hanya tinggal menurunkan ego saja. Kalau Ibu Rianti meminta maaf kepada Bara kemudian mengakui semua kesalahannya juga kepada pihak kepolisian. Dan dia menyerahkan diri kalau dia sebenarnya yang membuat Isabella celaka sampai meninggal dunia. Ya pastinya Bara akan selalu ada di sisinya Ibu Rianti. Bahkan mungkin di saat Ibu Rianti di dalam penjara pun Bara akan setiap hari mengunjungi Ibu Rianti. Dan akan memperlihatkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus dari seorang anak kepada ibunya. Karena dia merasa bangga banget dengan ibunya yang mengakui kesalahan dan ya mendapatkan karma atas apa yang sudah pernah dia lakukan terhadap orang lain yang malah menghabisinya orang lain juga. Karena pasti sebagai seorang anak Bara tuh udah capek banget menghadapi ibunya yang seperti sekarang ini ya guys ya. Ibu Rianti ini kan udah banyak banget melakukan kesalahan yang fatal. Dan Bara selalu berusaha untuk memaklumi itu semua ya. Walaupun Bara tetap gak mau untuk bersama dengan Ibu Rianti. Makanya Ibu Rianti ini sampai gila sendiri kan untuk memikirkan gimana caranya nih agar bisa membuat Bara ini bisa tinggal bersama dia lagi. Padahal caranya itu udah dibilang berkali-kali sama Bara. Tinggal mengubah sifat dari Ibu Rianti saja. Menari masa leha, meminta maaf kepada Pak Darmawan dan mengakui semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Berubah menjadi orang yang lebih baik dan Bara akan menyayangi Ibu Rianti. Dan sekarang ya tugas Buryanti hanya satu kalau menurut Mimin. Mengakui kesalahan dia yang sudah menghabisi nyawanya Bella kepada pihak kepolisian. Agar Bara tahu nih ketulusan dari Ibu Rianti itu sangat amat luar biasa. Jika Buryanti melakukan sebuah ketulusan tentunya dia juga akan mendapatkan ketulusan yang luar biasa dari anaknya khususnya nih. Dan Pak Darmawan pun juga pastinya akan memperbolehkan Bara untuk tinggal bersama ibunya. Karena ya Pak Darmawan tahu kalau Ibu Rianti ini enggak orang jahat lagi. Jadi ya sekarang Ibu Rianti tolong dong sadar diri lah ya. Tolong jangan memperpanjang alur cerita yang bikin orang tuh jadi bosen. Dan kepada Ibu Penulis Pak Sutradara ya kalau bisa alur ceritanya jangan diputer-puter kayak gini terus-terus. Karena ya walau bagaimanapun kita tuh udah bosen dan udah capek juga nih melihat alur cerita yang sebenarnya tuh kita tuh udah tahu siapa yang jahat siapa yang enggak. Tapi ya orang jahat ini selalu saja diberikan kemudahan selalu saja diberikan keberuntungan. Bahkan kalau pemeran utama selalu diberikan kesedihan dan itu tuh Mimin rasa enggak adil banget untuk mereka. Dan sekarang Pak Rahmat juga merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia takut kalau nanti Bu Heni juga akan pergi dengan Saleha dan Nando. Apalagi sekarang Bu Heni udah baikan kan dengan anak dan mertua dan dengan menantunya. Dan mungkin saja setelah ini ya Ibu Heni akan pindah dari rumah tersebut. Tapi kan Bu Heni sudah bersikeras juga kepada Nando dan Saleha untuk dia tinggal saja di sana. Menemani Pak Rahmat karena walau bagaimanapun Pak Rahmat ini kan harus banget diamankan. Ditambah lagi nanti kalau Dita, Gania, Ibu Siska dan Ferdi tinggal serumah wah pasti Pak Rahmat bakalan habis dan mungkin saja akan celaka. Seperti apa yang sudah terjadi pada Isabella. Jadi ya mudah-mudahan saja alur ceritanya akan seperti yang kita inginkan. Yang penting Ibu Rianti sadar dulu deh kalau dia melakukan kesalahan masuk penjara dan nanti Bara juga bakalan sayang sama dia. Dan siap-siap saja Ibu Siska dan Ibu Dita sekarang kan sudah ancang-ancang nih untuk mencampakkan Rianti dari geng mereka. Nah kita lihat nih apakah mereka bakalan berhasil atau enggak. Udah enggak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.